Intro Komisi 6 DPR RI mengapresiasi program lembaga pengelola dana bergulir sebagai upaya memudahkan pengusaha baru dalam mendapatkan akses modal kerja. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI meminta agar permasalahan birokrasi lembaga pengelola dana bergulir segera dituntaskan. Ditemui di gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6, Ihsan Yunus, menjelaskan, tujuan dari LPDB untuk memberikan pinjaman atau bantuan modal kepada pengusaha yang sudah berjalan. Ihsan mendorong agar LPDB memberi skema peminjaman dana secara detail, serta mengubah sistem birokrasi agar masyarakat tidak dibebankan oleh persyaratan yang sulit dan mudah mengakses pinjaman tersebut. Jadi kita usulkan supaya bentuknya seperti KMK, kredit modal kerja, di mana kredit modal kerja itu bisa dipakai kapan juga baru dibayar bunganya. Kalau tidak dipakai berarti tidak bayar bunga. Nah ini yang bisa merangsang pengusaha itu supaya dia memakainya itu memang ketika memang perlu, tapi kemudian dia top up atau dia masukkan lagi uangnya supaya tidak kena bunga. Itu yang kita harapkan. Senada dengan Ihsan, anggota Komisi 6, Martri Agung menilai, mekanisme dan peminjaman dana dari LPDB harus berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Martri juga menambahkan persoalan birokrasi yang sangat panjang dan sulit ini agar dapat terselesaikan mengingat program ini termasuk dalam program kementerian. Kalau memang ada nanti paket pembiayaan atau ya pembiayaan yang 25 juta sampai 100 juta untuk calon pengusaha, nah berarti kan memang baru memulai. Kan nggak mungkin dipersyaratkan harus punya laporan keuangan. Bahkan tadi ada laporan kawan auditednya kan tidak mungkin kan itu dilakukan oleh pengusaha termasuk ya UMKM. Mungkin pada umumnya memang non-audited usaha laporan atau neracanya. Putri dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!